Puluhan penggawai terpapar COVID-19 dengan didominasi varian Omikron, Gedung Kejaksaan Tinggi DKI di kawasan Jalan MH Tamrin Jakarta Pusat terhitung mulai Jumat siang di lockdown. Upaya sterilisasi dengan penyemprotan cairan disinfektan dilakukan petugas BPBD DKI di kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di Gedung Wisma Mandiri II Jalan MH Tamrin Menteng Jakarta Pusat Jumat siang. Disinfeksi di lantai 4 dan lantai 7 sengaja dilakukan menyusul banyaknya pegawai kejaksaan tinggi yang terpapar COVID-19 terutama varian Omikron. Kebijakan lockdown guna memutus lantai penyebaran COVID-19 ternyata merupakan kali kedua dilakukan setelah pada pekan lalu juga sempat di lockdown. Terhitung sepanjang pekan lalu sudah ada 70 pegawai kejaksaan di lingkungan DKI yang terpapar COVID-19 varian Omikron dengan 19 diantaranya merupakan pegawai kejaksaan tinggi DKI. Dilakukan lagi penyemprotan untuk yang kedua kalinya, yang pertama minggu lalu itu, dua minggu yang lalu dan sekarang kita laksanakan lagi hari ini mengingat ada peningkatan pegawai yang terindikasi COVID-19. Yang semula keseluruhan berjumlah 70 orang untuk DKI Jakarta dan kejari-kejari itu sekarang meningkat menjadi 78 orang. Sementara itu pasca temuan terbaru, lebih dari seribu warga di Kelurahan Suteragung Tanjung Priok, Jakarta Utara terpapar COVID-19, pihak Kelurahan langsung melakukan verifikasi data. Hasilnya, warga yang saat ini sedang terpapar COVID-19 sebanyak 460 orang. Sejak Jumat pagi, pihak Kelurahan Suteragung memasang stiker sebagai penanda bahwa warga sedang isolasi mandiri di rumah masing-masing. Pemasangan stiker ini dilakukan di permukaan warga yang padat dan sempit. Hal ini untuk memudahkan petugas kesehatan mengecek dan mengawasi warga yang sedang isolasi mandiri di rumahnya. Dari Jakarta, Nasta Safrina, Raga Firdaus, Rani Sanjaya, AINYUS, melaporkan. Terima kasih.